Tulis catatan saat pesan kebab online, balasan penjual di kemasan sukses bikin ngangkak. Saat memesan makanan online, pelanggan kerap meninggalkan catatan untuk pesanannya. Catatan tersebut biasa digunakan saat memiliki permintaan khusus atas pesanan di restoran tersebut. Adanya fitur catatan ini sangat membantu karena pelanggan dan penjual tak bisa berkomunikasi secara langsung. Seorang wanita rupanya memiliki pengalaman kocak saat memberi catatan untuk penjual kebab. Hal tersebut ia bagikan melalui akun TikTok at Sderca, dalam unggahan itu wanita ini menunjukkan catatan yang ia tulis di aplikasi. Ada 3 menu yang ia pesan saat itu, yakni kebab original jumblo plus pisang coklat, canai original dan kebab keju spesial. Di setiap menu yang ia pesan diberikan catatan untuk dibaca penjual kebab itu saat menyiapkan pesanannya. Jangan pedes please buat bayi balita, love you mas. Tulisnya pada catatan pesanan, catatan ini ia tulis agar terkesan ramah pada penjual. Namun siapa sangka catatan tersebut rupanya dibalas oleh penjual kebab. Pada kemasan kebab itu, penjual menuliskan kata balasan untuk catatan ini. I love you too. Tulis penjual kebab tersebut lengkap dengan emoticon cium. Catatan ini sukses membuat dirinya tertawa terbahak-bahak. Video ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Terima kasih telah menonton!